Hai bersama bj channel kali ini tutorial Bagaimana cara mencari kabel yang putus di tengah ini kabel ini yang saya pegang ini putus ini dua kabel tapi berisi empat ya ini kabel RCA kita cek dulu yang putus tadi sudah saya pisahkan yang putus dan yang masih bagus yang satu masih bagus sudah saya potong tadi ini dia yang putus kita cek dulu yang diluar sebagai ground dia masih menyambung tapi yang di dalam putus putus tidak menyambung kabel yang tengah yang di dalam jadi berlapis dua kabel di tengah sangat sulit untuk mencari putusnya kalau yang di luar masih menyambung ya putus oke kita siapkan demo nya bagaimana cara mencari kabel yang putus di tengah supaya terlihat semua kita tata dulu oke setelah itu kita persiapkan dua kabel ini dua kabel yang sudah saya pasang dengan capet mulut buaya lalu selanjutnya alat raket nyamuk raket nyamuk raket nyamuk asli yang masih berfungsi tentunya masih normal kita coba dulu dipastikan bahwa ini masih normal kita konsiletkan oh belum nyala sebentar oke sudah nyala selanjutnya kalau sudah dipastikan berfungsi ini kabel kita capetkan di besi yang di luar begini ya yang satu kita jepitkan dengan besi yang di tengah jangan sampai konslet dengan kanan kiri ya dengan yang di luar ya begini dan kita pastikan berfungsi saat raket nyamuk dipegang kita konsiletkan begini keluar api kita konsiletkan dipastikan masih berfungsi selanjutnya kabel yang putus tadi kedua-duanya kita sambungkan dengan kabel ini nanti tapi posisi untuk raket nyamuk menyala terus ya menyala susah banget oke kita ganjil dulu supaya menyala terus karena susah diganjil terpaksa kita pencet dengan tangan saja caranya kita sambungkan kabel yang putus tadi kita sambung dengan kabel raket nyamuk selanjutnya kita pencet-pencet ternyata belum terlihat kalau belum terlihat kita lepaskan dan kita konsilet-konsiletkan begini kita hentakkan kita denyutkan sambil kita cari belum terlihat nanti ada percikan di dalam kabelnya ini ada percikan kecil ya belum terlihat mungkin di kamera coba nah itu kecil memang kadang kadang ada percikan kadang tidak mungkin kadang nyambung kadang putus mungkin ya terlihat tadi oke kadang putus kadang nyambung mungkin oke kita dekatkan kamera ini kita coba lagi ya itu terlihat oke lihat daerah sini terlihat ada percikan api itu biasanya bagian yang putus mana tadi oke kita konsiletkan kita denyutkan yang itu terlihat sudah agak jelas sekarang memang kadang tidak tidak keluar api tidak ada percikan kadang nah tapi kadang ada gampang-gampang susah ya ini paling terang kelihatannya nah kalau dibuat gelap lebih terlihat ya daerah sini putus di tengah sebenarnya tidak tengah di tengah betul ya tapi sangat repot tapi dengan alat ini ternyata bisa tidak ciri sebenarnya tapi putus di dalam ya begini maksud saya tadi yang awal kondisi nyala terus ya ini saya ulangi lagi karena biasanya saya mencari begini jadi tangan kedua-duanya bisa pegang kabel lebih enak tidak repot begitu sambil pegang raket nyamuknya mana tadi kadang nyala kadang tidak nah itu dia nah begini kan enak nampaknya ada dua percikan ya mungkin putusnya dua dua tempat mungkin mungkin nanti kita bakar ini ya kita pastikan kita pastikan coba saya tarik tadi sudah langsung putus ini berarti benar putus sudah ketemu putusnya terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya yang lebih menarik